Teman-teman, kalau ada dukungan calon tak, jangan di fanatik sekali, nah. Apalagi sampai bertengkar dan kebombek sama teman tak. Jaga persadaran tak, mari kita siapa ketau, siapa ketau, siapa ketau, siapa ketau, siapa kaya. Jangan keep putus silaturahmi sama teman tak, karena kepada siapa lagi kita bisa pinjam dulu seratus. Pada hari ini kita dapat hadir dan berkumpul bersama pada acara Deklarasi Kumi Udawai Tahun 2024. Bukti Abu-Abu, sesuatu selatan kita mulai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya secara pribadi dan secara kedinasan menilai acara ini merupakan langkah yang sangat positif. Dimana pada hari ini kita juga ikut melibatkan anak-anak kita, siswa-siswi yang tergabung di dalam forum OSIS. Selatan, tentu kalian adalah sebagai pemilih pemula yang nantinya akan tergabung ataupun akan menyeluruhkan hak suaranya pada saat pelaksanaan pemilu seretak. Cara ini kami inisiasi, tujuannya apa? Untuk mengajak kita semua, seluruh elemen masyarakat, mari kita bergantungan tanam, mari kita bersinergi, sama-sama kita berkomitmen untuk menciptakan situasi yang aman dan nyaman di Sulawesi Selatan. Sehingga pesta demokrasi bisa berjalan dengan baik. Anak-anakku, sekalian yang saya cintai, yang tergabung di dalam forum OSIS, kalian adalah generasi Z. Berharap kalian adalah generasi penerusu bangsa. Yang tentunya kita harapkan dapat mewujudkan cita-cita Indonesia Maju di tahun 2045. Deklarasi pemilu damai tahun 2024, ikut bersama-sama mewujudkan pemilu yang langsung Umum, bebang, ahasya, jujur dan adil. Saya, selaku pimpinan Polda Sulawesi Selatan, bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan lain, rekan-rekan TNI, rekan-rekan pemerintah daerah, akan memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif, sehingga masyarakat dapat hadir ke TPS untuk menyampaikan hak suara dalam suasana aman dan nyaman. Terima kasih telah menonton!